Maraknya kasus narkoba di Indonesia membuat Presiden Jokowi Dodo tegas mendukung vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Keputusan Jokowi mendapat dukungan penuh dari organisasi Islam PBNU dan Muhammadiyah. Jelang hari Natal dan Tahun Baru, Presiden Jokowi Dodo mengadakan pertemuan dengan organisasi Islam PBNU dan Muhammadiyah. Dalam kesempatan ini, Jokowi meminta komentar kedua organisasi Islam tersebut. Mengenai vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H.J. Said Akel dan Ketua PP Muhammadiyah Malik Fajar memberi dukungan penuh atas keputusan Presiden RI ke-7 tersebut dalam memperlakukan hukuman mati. Jokowi nampaknya juga tidak akan memberi grasi pada pengedar narkoba karena pengedar narkoba dianggap merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Kami menyampaikan hal yang berkaitan dengan hukuman mati, terutama untuk pengedar narkoba. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H.B. Orang yang dibuat rusak di pokok bumi harus dibunuh atau dipotong dengan tangan dua kaki atau disalip atau dibuang ke laut.